Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih menggunakan WhatsApp, kemudian menguras saldo rekening korbannya. Terima kasih. 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 Oke kita coba low lagi, ini ada validnya sampai 11 Desember, itu sudah lewat nih validnya. Nah ini sudah terjadi, jadi kalau sudah begitu artinya SMS kita sudah bisa terbaca. Dalam kasus penipuan ini, para korban tak curiga, pesan WhatsApp dari pelaku bertuliskan lihat foto paket hanyalah jebakan. Setelah korban mengklik tautan file ke dalam pesan tersebut, HP korban menunjukkan gejala aneh. Seperti yang dialami Mariono, HP miliknya sempat mati sesaat. Itu bukannya kita percaya mau mengintal aplikasi ya mas, itu tuh saya itu lihat ada paket mau dikirim ke saya. Nah jadi saya itu enggak engeh kalau itu aplikasi, jadi saya klik aja, saya enggak tahu kalau itu aplikasi seperti itu. Setelah Intel itu biasa, tapi beberapa menit kemudian itu ngeblank, habisannya kayak putih gitu loh mas, lap gitu. Kayak kilat, tak perhatikan gitu. Sementara itu ponsel Android milik Rahma tidak dapat dioperasikan selama beberapa detik setelah ia mengklik file APK tersebut. Saya balas kan cat kurek tersebut, ini apa ya, apa maksudnya pesanan apa, pesanan saya yang mana, soalnya pesanan saya sudah datang semua kan. Nggak berapa lama kemudian, handphone saya tuh rada-rada error, rada-rada error kan, nggak bisa diotak-aktik, nggak bisa di restart, di apa-apa, nggak bisa muncul notif-notif SMS, terus saya masuk ini, 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 tapi tiba-tiba yang dalam bentuk SMS atau notifikasi-notifikasi itu hilang. Modus penipuan melalui media sosial perpesanan terus berkembang, mengikuti pola kebiasaan masyarakat. Saat ini tingginya aktivitas belanja online dimanfaatkan sebagai celah untuk melancarkan penipuan. Artinya, kemasan modus tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi modus ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi yang modus sekarang yang terbaru adalah dengan memberikan aplikasi tapi kemudian melalui SMS atau lewat WA. Kalau dalam teori kriminologi namanya crime displacement. Jadi ada perubahan pola adaptasi dari pelaku potensial kejahatan tadi dengan menggunakan modus resi tadi pengiriman barang secara online. Beberapa waktu lalu tim target menemui Greng Sparta, mantan peretas dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Ia mengaku seorang peretas selalu mencari celah pada suatu sistem keamanan. Biasanya, hacker tidak bekerja sendirian. Dibilang gampang, ya enggak juga sih. Biasanya kalau hacker itu biasanya mau melakukan eksploitasi ke sebuah sistem atau server atau ke aplikasi biasanya, dia mencari tahu dulu model sistemnya seperti apa, model aplikasinya seperti apa, struktur aplikasinya seperti apa. Dia cari dulu di mana ada celahnya di aplikasi ini, nanti baru lakukan penetrasi. Langsung dites gitu, oh bener ini ada celah di sini. Dan biasanya hacker itu enggak sendiri biasanya. Dia biasanya ada teman atau tim biasanya. Keamanan ponsel tergantung dari penggunanya. Mengklik tautan file dari sumber tak terpercaya berarti membuka jalan bagi pelaku kejahatan untuk menguasai ponsel milik pengguna. Dia tergantung dari si korban, kalau dia menginstall, ya cepat langsung dia jalan, dan si hacker itu dipantau di elektropedia gitu. Bagaimana cara agar ponsel kita terlindungi dan akun mobile banking kita tak dibobol pelaku kejahatan? Kita memberikan notifikasi kepada lembaga atau pemilik sistem elektronik bahwa ini ada kerentanan loh dalam sistem elektronik yang Anda miliki. Pelaku penipuan berkedok kurir paket meretas ponsel dengan memanfaatkan kelengahan korban. Pelaku meminta korban agar mengklik file aplikasi yang dikirim melalui WhatsApp. Tujuannya mengambil data rahasia untuk membobol rekening korban. Tipu daya agar korban mengikuti perintah pelaku secara sukarela dikenal sebagai social engineering atau rekayasa sosial. Kalau kita pelajari pola perilakunya, kita sedang dalam proses menunggu barang gitu ya. Maka kemudian kadang-kadang kita tidak teliti apakah benar SMS atau WA dari pelaku penipuan tadi adalah berkaitan dengan barang yang kita tunggu tadi. Mereka memilih dengan cara yang dianggap normal berkaitan dengan belanja barang online-nya. Pasti tidak disebutkan barang apa, kalau ditanya barang apa gitu. Mereka tidak bisa jawab sebenarnya. Karena mereka ajak kalau tiba-tiba langsung oke-oke saja, nah itu akan menjadi sumber masalah. Kebetulan HP-nya ada rekening mobilnya maka bisa diambil nanti. Pesan penipuan melalui media digital kerap berganti modus mengikuti pola sosial yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan survei Center for Digital Society, Universitas Gajah Mada, 98 persen responden pernah menerima pesan penipuan digital. Baik melalui SMS, media sosial, maupun aplikasi perpesanan. Agar tidak menjadi korban penipuan, ada beberapa tips yang bisa Anda praktikan. Pertama, jangan sembarangan mengklik tautan dari sumber tak dikenal. Jangan mengunduh aplikasi apapun pada ponsel selain dari sumber resmi. Jika ada yang mengaku sebagai kurir paket, tanyakan informasi detail mengenai paket yang dikirimkan. Hindari menggunakan Wi-Fi publik untuk bertransaksi. Lalu, ganti password mobile banking Anda secara berkala. Terpenting, masyarakat harus lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan. Masalahnya adalah modus ini modus terbaru nih. Maka kemudian harus diwaspadai supaya nanti masyarakat tidak merasa kehilangan rekening atau uang yang ada di dalam mobile banking tadi. Jadi harus sangat waspada. Karena kalau tidak waspada, risikonya uang Anda akan hilang seluruhnya atau sebagian. Kita bisa melakukan beberapa langkah mitigasi yaitu menghapus file yang ada. Yang kedua, kita bisa mengganti password jika itu terjadi di media sosial kita. Nah, ini beberapa langkah yang bisa dilakukan. Segera lakukan pergantian password terhadap semua akses terhadap media sosial, mobile banking, dan lain-lain. Pelaku penipuan juga memanfaatkan kerentanan pada sistem keamanan mobile banking. Kita memberikan notifikasi kepada lembaga atau pemilik sistem elektronik bahwa ini ada kerentanan loh dalam sistem elektronik yang Anda miliki. Sehingga kita harapkan ini bisa diperbaiki. Lugaan kebocoran data bisa ditanggulangi lebih cepat dan lebih baik. Sehingga data-data penting dalam sebuah sistem elektronik bisa diamankan. Pihak perbankan diharapkan dapat mengenali modus-modus baru penipuan digital dan segera meningkatkan keamanan pada sistem mobile banking, guna melindungi masyarakat. Dari institusi keuangan atau bank bisa belajar bahwa, wah itu ada risiko. Mereka akan menambahkan satu sistem tambahan. Nah, disitulah bank bisa memberikan pengamanan baru. Tiap kali ganti telpon atau tiap kali ganti nomor telpon harus ke bank, ke customer service untuk ganti telpon. Nah, itu aman. Jadi, walaupun username, credential, dan OTP dibocor, tetap data nggak bisa diambil. Nah, hal itulah yang kami sarankan. Bank atau institusi keuangan untuk melakukan standar ini. Dan kami lebih sangat mengharapkan OJK, otoritas jasa keuangan, sebagai pihak pengendali, menerapkan standar minimal untuk mobile banking ini. Agar tidak jadi korban penipuan bermodus kirim file aplikasi melalui chat WA, Anda jangan sembarangan mengklik atau mengunduh kiriman file dari siapapun. Unduh aplikasi hanya dari sumber resmi, dan jangan mudah percaya pesan dari orang yang belum Anda kenal. Terima kasih telah menonton!